Penyidik Baris Krim Polri memeriksa perempuan bernama Vera Simanjutak yang merupakan pacar almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Vera Simanjutak menjalani pemeriksaan selama sekitar 6 jam di Polda Jambi pada Minggu 24 bulan 7 Sebelum kita lanjut bisalah dukung kami dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya Oke jika sudah mari kita lanjut Vera Simanjutak keluar dari ruang pemeriksaan pukul 18.45 waktu Indonesia Barat didampingi oleh kuasa hukumnya Ramos Huta Barat dan Ferdi Ramos Huta Barat Kuasa hukum Vera Simanjutak menjelaskan subtansi pertanyaan penyidik yang ditujukan kepada kaliannya itu Ini adalah pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya yang ditayangkan seputar komunikasi kalian kami dengan Brigadir J Kata Ramos di lobi gedung lama Mapolda Jambi Minggu dia mengatakan Penyidik Baris Krim Polri menyodorkan 32 pertanyaan kepada Vera Simanjutak Pacar Brigadir J Ramos mengatakan bahwa Brigadir J pernah berkomunikasi dengan Vera Memang ada komunikasi dengan Vera bahkan korban Sedang ada dalam masalah ungkap Ramos dikutip dari Jambi Independent Ramos mengatakan bahwa handphone merek iPhone milik Vera disita penyidik sebagai barang bukti Benar disita penyidik dan dijadikan barang bukti tambah Ramos Kepada wartawan Vera mengatakan terakhir komunikasi dengan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 Sekitar pukul 16.43 waktu Indonesia Barat Selama saya kenal dia adalah orang yang baik dan penyayang Sangat sopan sekali kata Vera Nah bagaimana pendapat kalian silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.